Hek Giamlo mendengus. Setelah sekarang Lin-Lin tak dapat menandinginya, ia teringat lagi bahwa gadis ini adalah calon permaisuri raja, maka gerakan senjatanya tidak lagi merupakan ancaman maut, melainkan kini ia berusaha menangkap gadis itu. Lepaskan tongkat bentaknya, senjatanya menyambar ke arah dada. Lin-Lin kaget sekali karena sambaran itu cepat bukan main. Ia menangkis dengan pedangnya dan pedangnya menempel pada senjata lawan, lekat tak dapat ditarik kembali. Dengan gemas ia menggunakan tongkatnya mengempelang kepala lawan, namun tangan kiri Hek Giamlo menyambut tongkat itu, menangkap dan membetot. Lin-Lin tak kuasa bertahan dan terpaksa tongkatnya berpindah tangan. Akan tetapi karena Hek Giamlo membagi tenaga untuk merampas tongkat, gadis itu berhasil mempertahankankan pedangnya. Kembalikan tongkat itu Lin-Lin berseru keras sambil menusukan pedangnya. Akan tetapi kini Hek Giamlo seperti tidak pedulikan dia lagi. Senjata sabitnya ia pergunakan untuk menangkis, sedangkan matanya memeriksa tongkat Bengkau, mencari rahasianya. Tiba-tiba ia teringat akan kertas yang dirobek-robek oleh Lin-Lin dan disebar di sungai. Ia mengeram keras dan membentak. Kertas yang kau robek-robek dahulu itu, surat rahasia apakah itu suaranya terdengar penuh kemarahan Dan kini ia hanya menyebut Lin-Lin dengan kau saja. Peduli apa kau Lin-Lin balas mementak sambil menyerang lagi. Akan tetapi sebuah tangkisan membuat ia terhuyung ke belakang. Kini Hek Giamlo yang mendesak maju. Serahkan rahasia tongkat Bengkau kepadaku. Rahasia apa Lin-Lin menjawab, kaget. Rahasia ilmu yang kau pelajari. Cepat. Tidak, tidak ada Lin-Lin gugup karena rahasianya diketahui. Jangan bohong. Aku perlu sekali ilmu itu, berikan Hek Giamlo mendesak dan menerjang dengan sabitnya. Serangan ini kuat sekali sehingga ketika Lin-Lin menangkis, pedangnya terlepas dari pegangan tangannya dan mencelat. Hohoho, bayi Isan, aku bisa membiarkan kau meraja lelah di dunia akan tetapi kalau kau mengganggu puteri dari tayami, aku yang akan menghalangimu tiba-tiba terdengar suara orang dan pedang besi kuning yang mencelat dari tangan Lin-Lin tadi telah disambar dan berada di tangan orang ini. Ketika semua orang memandang, kiranya yang datang adalah seorang laki-laki tua berkepala botak, bertubuh pendek gemuk, kakinya tidak bersepatu, jenggotnya panjang sampai ke dada. Kim Lun Senjin Lin-Lin berseru girang sekali melihat munculnya kaget ini. Kim Lun Senjin mengedip-ngedipkan matanya kepada Lin-Lin dengan keru yang lucu, kemudian mengangsurkan pedang besi kuning. Anak baik, suan puteri Alina yang mulia, kau terimalah pedang ini. Pedang ini memang hakmu. Lekas kau pergi dari sini, belum saatnya kau kembali kepada bangsamu. Biar aku yang menandingi bayi Isan yang dahulu mengganggu ibumu dan sekarang hendak mengganggumu lagi. Kakek yang baik, terima kasih, kata Lin-Lin sambil menerima pedangnya. Tapi aku tidak mau pergi, aku mau membantumu menghadapi iblis tengkorak ini. Hehehe, bukan saatnya. Ilmumu tadi memang aneh, mukjizat dan hebat, akan tetapi masih mentah, kurang terlatih. Pergilah sambil berkata demikian, Kim Lun Senjin menendang dan, karena tidak menyangka-nyangka, tubuh belakang Lin-Lin kena ditendang, membuat tubuh gadis itu terlempar dan melayang jauh. Anehnya, Lin-Lin tidak merasa sakit dan taulah ia bahwa kakek itu tidak main-main, melainkan melihat bahwa perlu sekali ia segera melarikan diri. Karena tadinya memang ingin membebaskan diri dari tangan orang-orang hitam, Lin-Lin lalu lari secepatnya sambil berseru. Kakek Botak, terima kasih. Kelak kalau aku menjadi ratu, kau kuangkat menjadi koksu, guru negara. Hehehe, hi, bayi isan, tak boleh kau mengejarnya. Akulah lawanmu, tua sama tua, hehehe kata Kim Lun Senjin sambil menerjang maju ketika melihat betapa tengkorat hitam itu sudah menggerakkan kaki hendak mengejar Lin-Lin terjangan kakek Botak itu hebat sekali karena ia telah mengeluarkan senjatanya yang aneh, yaitu sepasang roda emas yang gemilang dan berputar-putar di tangannya. Hek Giam Wow mendengus dan meloncat ke kiri menghindarkan diri, lalu berkata nyaring, Kim Lun Senjin, kau orang buangan dari hitam, pengkhianat dan orang yang tak tahu malu. Raja sendiri sudah tidak mengakui kau, mau apa kau turut campur. Hehehe, bayi isan, kita dahulu sama-sama prajurit, sama-sama berjuang untuk membela suku bangsa hitam yang selamanya menjadi bangsa perantau yang disiasiakan dan tak tentu tempat tinggalnya. Akan tetapi sekarang setelah kau menjadi antek nomor satu dari kubakan yang berhianat, kau banyak tingkah dan membuka mulut besar. Siapa tidak tahu bahwa sebetulnya kedudukan raja atas suku bangsa hitam berada dalam hak keturunan Puteri Tayami? Sekarang Puteri Halim, keturunan Tayami sudah dapat ditemukan, akan tetapi bukan dia diangkat menjadi ratu, malah akan dikawini oleh paman tirinya sendiri, si kubakan. Dan kau berani bilang aku seorang pengkhianat? Hehehe, tidak lucu. Tutup mulutmu. Kau kira aku takut padamu. Bayi Isan, dahulu pun antara kita sudah sering terjadi perselisihan faham, dan biarpun kau lebih muda, tingkat kepandayan kita seimbang. Sekarang setelah kau menjadi seorang di antara Tianti Lyokwai, agaknya kepandayanmu sudah banyak maju, sebaliknya aku makin tua dan makin lemah. Akan tetapi, jika kau hendak mengganggu Puteri Halim, aku mempersiapkan tulangku yang sudah rapuh dan kulit dagingku yang sudah lembek untuk melawanmu. Tua bangka bosan hidup Hek Giam Lo berseru keras dan senjatanya yang menyeramkan itu menyambar, berubah menjadi sinar hitam yang diselingi sinar kilat seperti halilintar menyambar. Kim Lun Sen Jin maklum akan kesaktian Hek Giam Lo, maka dia pun tidak banyak cakap lagi, segera menggerakkan kedua tangannya dan sepasang roda emas itu berputar-putar dengan indahnya melindungi seluruh tubuh. Berkali-kali terdengar suara nyaring dan bunga api berpijar menyilaukan mata apabila senjata kedua orang jagoan hitam ini bertemu. Orang-orang hitam yang berada di situ melongot, kagum dan tegang. Mereka semua tahu siapa adanya Kim Lun Sen Jin, seorang tokoh tua bangsa hitam yang dikabarkan meninggalkan kelompok bangsanya dan merantau, dianggap musuh oleh raja yang sekarang, akan tetapi merupakan seorang tokoh besar di masa lalu. Mereka tidak berani membantu karena membantu Hek Giam Lo tanpa diperintah berarti mencari kematian sendiri karena dianggap menghina Hek Giam Lo. Selain ini, mereka pun berarti mencari mati kalau mencampuri pertandingan itu karena gerakan kedua orang sakti itu terlalu cepat bagi mereka. Sukar bagi mereka untuk dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan pandang mata. Yang tampak oleh mereka hanyalah gulungan sinar hitam menyambar-nyambar di antara dua gulung sinar emas, sedangkan dua orang tokoh itu tidak tampak bayangannya lagi. Biarpun usianya sudah sangat tua dan kalah tenaga, namun Kim Lun Sen Jin termasuk seorang tokoh sakti yang berkepandaian tinggi. Dulu sewaktu Hek Giam Lo yang masih bernama Panglima Bayi San masih kecil, Kim Lun Sen Jin sudah menjadi Panglima hitam yang sukar dicari bandingnya. Bahkan ketika Bayi San sudah menjadi Panglima yang jagoan, Kim Lun Sen Jin masih menjadi tokoh di hitam sampai akhirnya kakek ini pergi dari hitam karena tidak suka melihat perebutan kekuasaan. Sedangkan Raja sendiri, ketika itu adalah Raja Kulukan Ayah Puteri Tayami, kakek Lin Lin, malah menaruh curiga ketika Kim Lun Sen Jin memberi nasihat. Ketika itu Kim Lun Sen Jin masih bernama Kalisani. Namun kini kakek itu makin lama makin repot juga menandingi Hek Giam Lo. Hek Giam Lo selama ini memang memperoleh kemajuan hebat, apalagi belum lama ini ia telah berhasil merampas setengahnya dari kitab simpanan Buk Kek Sian Su, yang setengahnya lagi dirampas oleh Hit Gan Kai Ong. Dengan separuh kitab ini ia telah memperoleh kemajuan yang luar biasa sekali sehingga setelah bertempur selama seratus jurus, mulailah Kim Lun Sen Jin terdesak hebat. Kini sinar senjata sabit berkilat-kilat menyambar dan setiap gerakan merupakan jangkauan maut yang mengerikan. Namun anehnya, Kim Lun Sen Jin terdengar tertawa-tawa bergelak, seakan-akan ia merasa gembira sekali dengan pertandingan ini. Kakek ini memang selalu merasa khawatir kalau-kalau ia sebagai seorang hitan, akan tewas di perantauan di tangan jago silat yang banyak terdapat di seluruh penjuru bumi. Akan tetapi sekarang, nasib membawanya kembali ke perbatasan hitan dan bahkan bertanding dengan seorang tokoh hitan nomor satu di waktu itu. Lebih-lebih kegembiraannya bahwa ia dapat bertahan sampai seratus jurus lebih, ini saja sudah merupakan kenyataan yang amat mengembirakan hatinya. Hehehe, Hek Giamblo. Ternyata namamu kosong melumpong. Mana patut bersombong menjadi seorang di antara enam iblis dunia? Haha, menghadapi seorang kakek yang sebelah kakinya sudah masuk ke lubang kubur macam aku saja, sekian lamanya belum juga dapat mengalahkan. Ciu-u-u-ut sabit itu menyambar dengan gerakan seperti halilintar. Saking marahnya, Hek Giamblo mempergunakan seluruh tenaga. Kim Lun Sen Jin cepat menangkis dengan roda emas kiri. Kering Geha hebat bukan main pertemuan antara kedua senjata ini, tapi Kim Lun Sen Jin yang cerdik membarangi pertemuan senjata ini dengan melontarkan roda emas kanan ke arah lawan. Karena pembagian tenaga ini, apalagi memang ia sudah amat lemah dan tenaganya kalah kuat, maka roda emas kiri yang bertemu dengan sabit secara hebat menjadi patah, bahkan tangan kirinya terluka oleh sabit yang sempat menyerempetnya. Akan tetapi di lain pihak, Hek Giamblo tidak menyangka akan serangan kilat dari roda emas kanan yang dilontarkan, sebab itu ia tak sempat mengelap dan dadanya terpukul. Des! Sekiranya bukan Hek Giamblo yang dihantam lontaran roda emas, tentu sudah pecah dadanya. Akan tetapi Hek Giamblo sempat mengerahkan singkangnya sambil menjerit keras sekali. Roda emas menghantam sebagian dada dan pundak kirinya, terpental kembali dengan keras dan diterima tangan kanan Kim Lun Senjin yang juga terluka tangan kirinya, mengucurkan darah dan mukanya pucat. Akan tetapi kakek ini tertawa-tawa gembira sekali. Hehehe, Hek Giamblo, pecahlah dadamu. Mampuslah, hehehe. Hek Giamblo muntahkan darah segar, kemudian ia mengeluarkan suara menggereng seperti seekor binatang buas, lalu menubruk maju dengan gerakan senjata sabitnya. Tampak sinar berkelebat. Kim Lun Senjin berusaha menangkis. Teranggak roda emasnya patah lagi, akan tetapi sabit di tangan Hek Giamblo juga terlepas dari pegangan. Namun Hek Giamblo terus maju dan kedua tangannya seperti dua cepitan baja sudah mencekik leher Kim Lun Senjin. Kakek ini tak bergerak lagi, seketika tewas pada saat tangan yang beracun dari Hek Giamblo menyentuhnya. Akan tetapi iblis buas itu tidak juga mau melepaskan leher lawannya sebelum leher itu patah tulangnya, kemudian ia membanting tubuh itu, menyambar sabitnya dan, pada detik-detik berikutnya tubuh Kim Lun Senjin sudah hancur di cabik-cabik sabit. Hanya mukanya yang tidak disentuh sabit. Dari leher ke bawah hancur sampai kelihatan tulangnya. Anehnya, muka itu tetap saja tersenyum seakan-akan mencertawakan kelakuan Hek Giamblo yang seperti gelas saking marahnya. Hek Giamblo sendiri terluka, patah tulang pundaknya dan terluka sebelah dalam dadanya, akan tetapi tidak terbahaya. Setelah menelan obat penawar, ia cepat melakukan pengejaran ke arah larinya Lin Lin akan tetapi pertandingan melawan kakek Kim Lun Senjin tadi memakan waktu cukup lama, sampai 100 jurus lebih, dan tentu saja Lin Lin telah lenyap dari situ, sukar untuk dicari jejaknya. Apalagi gadis ini cukup cerdik untuk mengambil jalan yang sepi, melalui hutan-hutan dan selalu menghindarkan diri daripada pertemuan dengan manusia sehingga Hek Giamblo yang mengejarnya sama sekali tidak mendapatkan keterangan kemana arah larinya Lin Lin. Dan biarpun hari telah terganti malam, Lin Lin tidak pernah menghentikan larinya, terus menyusup-nyusup hutan liar. Untung baginya, malam hari itu sore-sore bulan sudah keluar, biarpun belum bulat penuh, namun cukup untuk menerangi jalan di dalam hutan. Dengan pedang terhunus di tangan, gadis ini terus melanjutkan perjalanannya, mengarah selatan karena ia tahu bahwa dirinya saat itu berada di utara. Andai kata tidak ada bulan muncul, kiranya sukar juga baginya untuk memilih harah. Lin Lin baru menghentikan larinya setelah lewat tengah malam dan keadaan hutan yang dimasukinya gelap sekali karena daun-daun pohon raksasa menutupi sinar bulan. Ia naik ke atas sebuah pohon raksasa, duduk di atas cabang tersembunyi di balik daun-daun, lalu beristirahat. Enak sekali rasanya duduk beristirahat setelah setengah malam terus berlari dengan hati tegang itu. Kini ia merasa lega, bebas dari tawanan Hek Giamblo. Segera ia duduk bersilah sambil melatih semedi menurut pelajaran ilmunya yang baru dan sebentar saja lenyaplah semua rasa lelah, tubuhnya terasa segar dan dalam sekejap mati saja ia sudah berhasil mendiamkan panca inderanya, mengheningkan cipta dan mengumpulkan hawa murni untuk memperkuat tenaga sakti di tubuhnya. Lin Lin baru menyudahi semedinya pada keesokan harinya, setelah matahari mulai mengusir rembon pagi yang membuat hawa udara amat dingin, apalagi karena suara kicau burung pagi yang mengembirakan itu tiba-tiba terganggu oleh suara melengking tinggi yang menggetarkan perasaannya. Suara suling. Jantungnya berdebar tegang. Suara melengking macam itu banyak sudah ia dengar keluar dari mulut orang-orang sakti, diantaranya pernah pula Hek Giamblo mengeluarkan suara seperti itu dikala mengerahkan tenaga saktinya. Jangan-jangan Hek Giamblo sudah mengejar sampai ke situ. Tidak takut, pikirnya. Kalau dia datang dan benar-benar dapat menyusulku, aku harus melawannya sampai mati. Akan tetapi kembali ia mendengarkan dengan teliti. Mengapa suara itu berbunyi terus-menerus? Dan lengking itu membentuk lagu. Suling. Gembaran darahnya makin kencang dan dengan hati-hati ia meloncat dari cabang ke cabang, dari pohon ke pohon seperti seekor tupai yang gesit, menuju ke arah suara yang ia tahu tentu amat jauh. Memang betul dugaannya. Suara itu sebetulnya datang dari tempat yang cukup jauh dan andai kata tidak kebetulan ia berada di pohon raksasa yang amat tinggi dan tidak dalam waktu pagi yang sunyi dan dingin, agaknya suara itu tidak akan mencapai pendengarannya. Sudah puluhan batang pohon ia loncati, namun belum juga ia sampai di tempat dari mana suara suling itu melayang, akan tetapi makin dekat makin hebatlah getaran suara suling. Lin-lin melompat terus. A-a-a-i-ih tiba-tiba tubuhnya terguling ketika ia meloncat dari sebuah cabang ke cabang lain. Lin-lin, untung ia masih dapat meraih cabang di bawahnya sehingga tubuhnya tergantung, kemudian dengan hati-hati sekali ia merosot turun dan akhirnya dapat juga ia mencapai tanah, berdiri dengan muka pucat dan cepat-cepat ia mengerahkan sinkang di tubuhnya sambil duduk bersila. Apa yang terjadi? Kiranya setelah makin mendekati tempat itu suara suling mempunyai getaran sedemikian hebatnya sehingga tanpa ia sangka-sangka dan sadari jantungnya tergetar dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas sehingga hampir saja ia tadi terjungkal dari atas pohon besar yang amat tinggi. Kalau saja ia tidak cepat dapat menangkap cabang dan terbanting jatuh, akan celakalah dia. Setelah mengerahkan sinkang yang disalurkan terutama ke isi dada dan ke arah sepasang telinga, barulah Lin-lin pulih kembali keadaannya. Ia bangkit berdiri dan maklumlah ia sekarang bahwa suara suling tadi ditiup dengan pengerahan hawa sakti, semacam ilmu yang luar biasa sekali. Agaknya si peniup suling sedang menghadapi lawan tangguh, maka sulingnya ditiup seperti itu. Kini Lin-lin menyelinap dari pohon ke pohon, mendekati arah suara suling yang terdengar amat jelas, makin dekat, makin terasalah pengaruh suara suling. Biarpun ia sudah menekan perasaan dan membulatkan kemauan agar jangan memperhatikan, tetap saja ia terseret dan tanpa disadari ia memperhatikan juga. Suara suling itu amat merdu, mengayun sukma, merayu semangat, namun amat menyedihkan karena makin lama diperhatikan, makin mengarah suara orang menangis dengan kesedihan yang luar biasa. Tiba-tiba Lin-lin merasa betapa tenaganya mulai berkurang, tubuhnya mulai lemas lagi. Cepat-cepat ia menggerakkan kaki tangan dan mengatur nafas menurut ajaran ilmunya yang baru, dan heran sekali, seketika lenyap pengaruh suara suling yang mukjijat itu. Ia menjadi girang dan mulailah ia melangkah maju dengan gerakan-gerakan ilmu silatnya yang baru. Akhirnya ketika ia keluar dari gerombolan pohon itu, tampaklah apa yang menimbulkan suara mukjijat ini dan jantungnya berdebar keras. Hampir ia menjerit girang, akan tetapi kembali ia terkejut karena hal ini mengguncangkan jantungnya dan membuat ia hampir roboh. Cepat-cepat ia menguasai perasaannya dan mengerahkan singkangnya kembali, berdiri memandang ke depan. Di sana, hanya beberapa puluh meter di depannya, di sebuah lapangan terbuka di antara pohon-pohon itu, tampak suling emas berdiri tegak dengan kedua tangan memegang dan memainkan suling yang ditiupnya. Di sekelilingnya berdiri sedikitnya lima belas orang yang sikapnya mengancam, semua membawa senjata macam-macam, posisi mereka dalam jurus ilmu silat dengan kedua kaki memasang kuda-kuda. Akan tetapi anehnya, mereka itu sama sekali tidak bergerak menyerang suling emas, melainkan berdiri seperti patung batu dengan mat memandang terbelalak, seolah-olah terpesona oleh suling emas yang bermain suling. Wajah mereka tegang, beberapa orang di antara mereka berhasil bergerak sedikit, akan tetapi tidak berhasil bergerak terus melanjutkan serangan. Yang lainnya sudah persis patung batu, wajahnya pucat dan tubuhnya seperti mati kaku. Lin-lin tertegun. Setelah sekarang dekat benar, ia pun merasakan pengaruh luar biasa dari suara suling itu yang membuat tubuhnya sebentar lemas. Sebentar kaku seirama dengan suara suling yang mengalun tinggi rendah. Kembali ia mengerahkan singkangnya menurut ilmunya yang baru. Aneh, kini terasa betapa segar dan nikmat tubuhnya, betapa suara itu memasuki telinganya seperti musik dari angkasa, merdu merayu dan amat indahnya. Mungkin hal ini terjadi karena kegembiraan hatinya melihat suling emas di tempat itu. Dengan pandang mata penuh kekaguman Lin-lin melihat betapa pendekar sakti itu dengan tenangnya terus menyuling. Tiba-tiba suara suling berubah ketika mati suling emas mengerling dan dapat melihat Lin-lin berdiri di situ. Pandang mati itu menjadi berseri dan bersinar-sinar karena sesungguhnya bukan main girang hati suling emas melihat Lin-lin berdiri di tempat itu, padahal disangkanya gadis itu masih tertawan oleh hak Giamblo. Hal yang sama sekali tak pernah disangkanya dan yang tentu saja menggirangkan hatinya karena ia sampai tiba di tempat itu bukan lain karena hendak mengejar hak Giamblo, menolong Lin-lin dan merampas kembali tongkat pusaka Bengkau. Kini suling emas dengan masih meniup suling melangkah meninggalkan para pengepungnya yang berubah menjadi patung hidup itu. Inilah pengaruh ilmu Kim Kong Sin Im, suara sakti sinar emas yang ia pelajari dari Buk Kek Sian Su, yang belum lama ini ia perdalam latihannya bersama kakek dewa itu. Melihat Lin-lin berdiri tegak dan bengong, suling emas mengira bahwa Lin-lin tentu, seperti para pengeroyoknya itu terkena pula pengaruh ilmunya Kim Kong Sin Im, maka ia melepaskan tangan kiri dari sulingnya, menyuling hanya dengan tangan kanan dan tangan kirinya diulur hendak menangkap Lin-lin dan dibawa pergi dari situ. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat gadis itu bergerak dan gadis itu malah yang menangkap tangan kirinya, digandeng mesra sambil berkata, Kenapa baru sekarang kau muncul? Hampir saja aku celaka lagi oleh si iblis Hek Giam Lo, dan kau enak-enak di sini, mainkan suling untuk orang-orang itu. Mereka siapakah? Suling emas demikian terheran-heran sampai ia menghentikan tiupan sulingnya dan memandang Lin-lin dengan melongo. Para pengeroyoknya adalah tokoh-tokoh Keng O yang ulung, yang berilmu tinggi, setidaknya tentu lebih tinggi daripada ilmu yang dimiliki Lin-lin rata-rata Sinkang. Mereka tentu lebih kuat daripada Lin-lin kalau mereka itu semua terpengaruh oleh suara sulingnya, mengapa Lin-lin enak-enak saja, agaknya sama sekali tidak merasakan pengaruh Kim Kong Sin Im? Sebelum suling emas sempat bertanya, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut. Kiranya belasan orang pengeroyok tadi segera pulih kembali setelah kini suara suling menyap. Mereka menjadi marah sekali. Tadi mereka seakan-akan dalam keadaan tertotok oleh pengaruh Kim Kong Sin Im, sekarang mereka berteriak-teriak sambil menyerbu dengan senjata di tangan. Mereka ini terdiri daripada Hwasyo-Hwasyo, Tosu-Tosu, dan orang-orang gagah yang berilmu tinggi, maka seribuan mereka bukanlah hal yang boleh dipendang ringan. Gerakan mereka jelas membayangkan tenaga yang besar dan gerakan kaki mereka amat ringan. Ketika menengok dan melihat ini, suling emas segera menyambar pinggang Lin-lin dengan lengan kirinya, kemudian ia berkelebat dan melompat naik ke atas pohon, berloncatan seperti burung Garuda terbang, cepat sekali meninggalkan tempat itu. Hujan senjata rahasia datang dari belakangnya. Namun suling emas menggerakkan suling di tangan kanannya ke arah belakang, diputar sedemikian rupa sehingga angin pukulannya meruntuhkan senjata-senjata rahasia yang datang menyambar. Kembali suling emas tertegun melihat betapa Lin-lin juga menggerakkan tangan, mendorong dan hawap pukulan yang bercuitan keluar dari tangan gadis yang mendorong itu dan meruntuhkan beberapa anak panah gelap yang menyambar ke arah mereka. Akan tetapi karena para pengeroyo itu kini sudah mengejar cepat, bahkan di antara mereka ada pula yang mengambil jalan seperti suling emas, yaitu dengan kero meloncat ke atas pohon dan bagaikan terbang mengejar dari pohon ke pohon, maka suling emas tidak ada waktu lagi untuk bicara dengan Lin-lin. Dia mempererak kempitannya pada pinggang Lin-lin dan mengerahkan semua tenaga dan ginkangnya melarikan diri. Lin-lin merasa seakan-akan tubuhnya dibawa terbang, akan tetapi yang teringat olehnya sama sekali bukan lain hal kecuali bahwa ia dikempit atau setengah dipondong oleh suling emas. Hal inilah yang mendebarkan hatinya dan sambil meramkan matu ia menempelkan mukanya erat-erat pada dada laki-laki itu. Ilmu kepandayan suling emas memang hebat sekali. Biarpun para pengejarnya telah mengerahkan tenaga, semua sia-sia belaka, mereka tertinggal jauh dan sejam kemudian mereka terpaksa menghentikan pengejaran karena telah kehilangan bayangan suling emas. Memang ada di antara mereka yang lebih hebat ginkangnya daripada yang lain, namun untuk mengejar sendiri saja tentu amat berbahaya. Suling emas berhenti berlari setelah merasa yakin bahwa para pengejarnya sudah menghentikan pengejaran mereka. Mereka telah tiba di luar hutan dan matahari telah naik menyinarkan sinar pagi yang hangat. Akan tetapi alangkah rannya ketika suling emas melihat bahwa Lin-Lin sudah tidur pulas dalam pondongan atau kempitannya. Tadinya ia kaget, mengira bahwa ada sesuatu terjadi pada diri gadis ini, akan tetapi setelah ia tahu betul bahwa gadis ini hanya tidur pulas, mau tak mau suling emas tersenyum lebar. Bocah nakal, enak-enakan tidur katanya, akan tetapi Lin-Lin tidak bangun oleh tegurannya ini. Memang luar biasa sekali. Ketika tadi berada dalam kempitan suling emas, Lin-Lin merasa dirinya begitu aman, begitu senang, dan begitu lega hatinya sehingga kelelahan tubuhnya kembali menyerang dirinya. Rasa puas dan lega membuat ia mengantuk dan tanpa ia sengaja, ia sudah tidur pulas sambil menyandarkan muka pada dada suling emas. Suling emas meletakkan tubuh gadis yang tidur pulas itu di atas tanah berumput sambil tersenyum dan menggeleng-geleng kepala. Akan tetapi gerakan ini cukup untuk membangunkan Lin-Lin yang membuka matu dan cepat melompat berdiri sambil mengusap-usap kedua matanya dengan punggung tangan. Agaknya hanya sejenak ia nanar oleh tidurnya, karena segera ia celingukan dan bertanya. Mana mereka? Mana orang-orang jahat itu? Orang jahat? Tidak ada orang jahat di sini. Gadis itu memegang tangan suling emas, memandang dengan kening berkerut. Apa kau bilang? Orang-orang yang mengeroyokmu tadi, yang mengejar dan menyerang dengan senjata-senjata rahasia, apakah mereka itu bukan orang-orang jahat? Suling emas menggeleng kepalanya. Mereka adalah tokoh-tokoh Kang Owi yang terkenal gagah perkasa, di antara mereka malah ada pendekta-pendekta dari Xiao Lim Pai, Hoa San Pai, dan Godi Pai. Apa? Mengapa keledai-keledai itu mengeroyokmu? Dan terang kau tidak akan kalah oleh mereka, mengapa tidak melawan dan menghajar mereka, sebaliknya melarikan diri seperti orang ketakutan? Ah, panjang ceritanya. Akan tetapi, bagaimana kau bisa berada di sini? Bukankah kau bersama-sama Hek Giamlo dan orang-orang hitam? Ah, panjang ceritanya, Lin-Lin mengerling dan cemberut. Suling emas memandang, lalu tertawa, maklum bahwa gadis ini membalasnya. Adik angkatnya ini memang benar-benar nakal sekali. Eh, kau pendendam sekali. Lin-Lin juga tertawa. Orang bertanya baik-baik kau bilang panjang ceritanya, ia menegur. Suling emas menarik napas panjang. Lin-Lin, kau tidak tahu. Amatlah tidak menyenangkan hati untuk bercerita tentang mereka yang hendak mengeroyokku, yang ingin sekali melihat aku mati. Aku tidak bisa bercerita tentang itu, harap kau tidak marah. Hem, rahasia, ya? Dan mengapa kau menjadi sedih? Sudahlah, aku hanya main-main. Aku sendiri tidak punya rahasia apa-apa, kau boleh dengar semua. Gadis itu lalu menceritakan pengalamannya, sejak ia bertemu dengan Hek Giam Lodinan Chow, tentang perintahnya merampas tongkat pusaka, tentang dirinya hendak dijadikan permaisur ikitan, kemudian betapa ia berhasil melarikan diri karena pertolongan Kim Lun Seng Jin. Suling emas mendengarkan dengan terheran-heran, sampai berkali-kali ia menjeleng kepala. Gadis ini benar-benar hebat, luar biasa keberaniannya dan agaknya hanya Lin-Lin di antara tiga orang adiknya yang belum tahu bahwa dia adalah Kambus Song. Jadi kau kah putri mahkota kerajaan hitam? Dan kau yang menyuruh Hek Giam Lodinan merampas tongkat pusaka bengkau? Apa maksudmu untuk merampas tongkat? Untuk apa? Merah muka Lin-Lin mendengar pertanyaan ini. Sejenak ia menundukkan muka, tidak berani menentang pandang mati suling emas. Akan tetapi hanya sebentar saja rasa salah ini mengganggu hatinya, karena beberapa detik kemudian ia sudah mengangkat muka lagi memandang wajah suling emas dengan pandang mati menantang dan bibir tersenyum. Memang aku putri mahkota hitam. Ibuku adalah putri tayami yang gagah perkasa dan kakeku adalah mendi yang seribaginda kulukan, raja besar hitam. Namaku sendiri sebetulnya adalah Halina sampai ibu yang menggendongku tewas di dalam peperangan dan aku dipungut anak oleh ayah angkatku Jenderal Kam Siek dan diberi nama Kam Lin. Kalau begitu, seharusnya aku menyebutmu tuan putri, kata suling emas, sungguh-sungguh. Aku memang ingin merampas kembali tahta kerajaan bangsaku yang jatuh ke tangan pamanku. Aku ingin memimpin rakyatku menjadi bangsa yang kuat ketika mengucapkan kata-kata ini. Lin-Lin berdiri tegak, sikapnya agung, sinar matanya tajam bercahaya, penuh semangat. Suling emas mengangguk seperti orang memberi hormat. Tepat, memang begitulah seharusnya paduka bersikap sebagai seorang pemimpin yang mencinta bangsanya, Suon Putri Yalin. Tiba-tiba Lin-Lin tertawa dan memegang tangan suling emas. Ih, seperti main sandiwara saja. Aku belum menjadi ratu dan takkan bisa selama paman teriku dan Hek Giamlo masih berkuasa di hitam. Aku tidak suka kau perlakukan sebagai ratu, dan panggil aku Lin-Lin saja seperti biasa. Kembali suling emas tersenyum dan ia sendiri merasa aneh dan heran mengapa hatinya selalu menjadi gembira kalau berdekatan dengan gadis ini yang membuat ia mau tak mau menjadi gembira? Ataukah karena wajah Lin-Lin ada persamaannya dengan Sumaceng? Agaknya kau tidak suka kepada Hek Giamlo. Akan tetapi mengapa kau menyuruh dia merampas tongkat pusaka bengkau? Kau tidak tahu. Biar kau berjuluk suling emas dan menjadi pendekar sakti, agaknya kau tidaklah terlalu cerdik untuk dapat menyelami apa yang menjadi maksud hatiku. Ucapan ini langsung keluar dari hati Lin-Lin yang selalu berbisik. Aku mencinta kau, mengapa kau tidak tahu dan yang tentu saja tak mungkin terucapkan mulut itu. Ketika aku bertemu dengan Hek Giamlo, biarpun sikapnya menghormat dan ia menganggap aku junjungannya, akan tetapi aku tahu bahwa diam-diam aku menjadi tawanannya. Karena itulah aku menyuruh dia merampas tongkat pusaka bengkau. Mengapa? Masih bertanya lagi? Tentu saja biar kau mengejarnya dan kalau kau mengejarnya, berarti kau akan dapat menolongku bebas daripada tawanannya. Ah diam-diam suling emas memuji kecerdikan gadis ini. Tapi kulihat sekarang kau sudah pandai membebaskan diri sendiri, kemudian ia teringat akan sesuatu dan cepat bertanya, dan kulihat gerakan-gerakanmu tadi hebat sekali. Dulu kau tidak begitu. Dari mana kau memperoleh kepandayan yang aneh itu? Apakah Hek Giamlo mengajarmu? Ih, orang macam dia mana mau mengajarku? Aku dianggap musuhnya, tahukah kau? Dia, dia buruk sekali lin-lin bergidik, teringat akan muka Hek Giamlo ketika iblis itu membuka kedok memperlihatkan mukanya. Tahukah kau mengapa mukanya menjadi seperti setan? Karena dia berani mengganggu ibuku dan ibu menghajarnya dengan bubuk racun pada mukanya. Huh, orang macam dia berani mengganggu ibuku. Tidak dibunuh pun masih untung dia. Suling emas mengerutkan keningnya. Alangkah banyaknya rahasia penghidupan orang-orang tua yang ia tidak sangka-sangka dan tidak ketahui. Seperti halnya ibunya yang tentu mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa dan menarik sekali, akan tetapi yang ia tidak tahu sama sekali, agaknya pengalaman hidup orang tua lin-lin ini pun tidak kalah hebat dan menariknya, dugaan ini memang benar dan semua pengalaman itu menjadi cerita suling emas yang menarik. Kalau bukan dari dia, dari mana kau mendapatkan ilmu yang aneh itu? Lin-lin tersenyum bangga, akan tetapi juga terheran. Ia memang telah mempelajari ilmu mukjijat dari tongkat pusaka bengkau, akan tetapi seingatnya semenjak bertemu dengan suling emas tadi, ia tak pernah mainkan ilmu baru itu. Bagaimana suling emas dapat menduganya? Nanti dulu, suling emas. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku mempunyai gerakan-gerakan hebat? Bagaimana kau bisa tahu padahal aku tak pernah melakukan pertempuran sejak tadi? Kau tadi dapat menahan pengaruh kim kong sin im dari suara sulingku, kemudian dengan pukulan jarak jauh yang aneh kau meruntuhkan senjata rahasia. Oh, itu diam-diam lin-lin tagum. Kelihayan suling emas dapat diukur dari sini. Sebelum ia memperlihatkan ilmunya, pendekar sakti ini sudah mengetahuinya hanya melihat hal itu saja. Timbul kegembiraannya hendak mencoba ilmu barunya terhadap pendekar yang menggugah kasih sayang dan kekaguman hatinya ini. Suling emas, sebelum aku memberi tahu dari mana aku mendapatkan ilmu ini, aku hendak mengujinya kepadamu. Harapkah suka meneliti dan memberi petunjuk kepadaku. Kembali suling emas tersenyum. Gadis ini berwata aneh, akan tetapi jujur dan jenaka. Sudah menjadi watak semua tokoh Kang Ou untuk menyembunyikan rahasia ilmunya, apalagi yang belum dilatih masak-masak, mengeluarkannya saja di depan umum tentu segan karena khawatir kalau-kalau diketahui rahasianya oleh orang lain. Akan tetapi gadis ini selain hendak membuka rahasia malah ingin mengujinya terhadap dirinya dan minta petunjuk. Mengapa gadis ini amat percaya kepadanya? Apalagi gadis ini belum tahu bahwa dia adalah Kambus Song. Apalagi mengingat betapa dahulu telah terjadi peristiwa menyeramkan di lingkungan istana, atau lebih tepat di gedung perpustakaan istana ketika ia menyangka gadis ini sumaceng dan memeluk serta menciumnya. Karena peristiwa itu pula maka ia sengaja tidak memperkenalkan diri, biar gadis ini sendiri yang kelak mendengar dari Kambusin atau Sian Eng bahwa dia, suling emas, laki-laki yang dulu pernah bersikap kurang ajar kepada gadis itu, adalah kakak angkatnya. Apalagi, kakak angkat bukanlah hubungan yang amat dekat, jauh bedanya dengan saudara tiri yang masih seayah lain ibu seperti halnya dia terhadap Busin dan Sian Eng. Kakak angkat padahal kekatnya adalah orang lain dan bukan apa-apa. Terutama sekali apabila diingat bahwa gadis ini sebetulnya adalah seorang putri bangsa hitam, semenjak dahulu musuh utama bangsanya, khususnya kerajaan H.O.U.H.O.N. Akan tetapi betapapun juga semenjak kecil gadis ini dipelihara ayahnya, dan mengingat betapa gadis ini bercita-cita besar sekali ingin menjadi ratu hitam, tidak ada salahnya kalau ia memberi petunjuk agar Lin-Lin memiliki kepandayan yang boleh diandalkan, terutama sekali untuk menghadapi hak Giamlo yang sakti. Silakan kau perlihatkan ilmu itu. Lin-Lin melompat mundur sampai dua meter, berdiri dalam jarak empat meter dari suling emas, kemudian merangkap kedua tangan seperti orang menyembah, ditaruh di depan dada kiri, kemudian terus digerakkan ke atas dengan sepasang matanya meram. Lambat-lambat gerakan ini, namun makin lama makin tergetar dan menggigil, kemudian kedua tangan itu mengembang ke atas kepala seperti seorang yang memohon sesuatu daripada Tuhan. Beberapa detik sepasang tangannya menggigil di atas kepala, lalu diturunkannya kembali dan ia membuka matanya. Sikapnya berubah tenang sekali, bibirnya tersenyum, kedua tangannya tidak menggigil lagi. Aku sudah siap, suling emas. Suling emas mengikuti semua gerakan Lin-Lin itu dengan mece makin lama makin terbelalak. Merangkap tangan di depan dada itu. Hampir ia tidak percaya. Gerakan merangkap tangan ke depan dada lalu menggerakkan ke atas kepala dan memohon kepada Tian, itulah gerakan semah yang dari Bengkau. Akan tetapi ia tahu betul bahwa Lin-Lin bukanlah seorang penganut Bengkau, dan ia pun dapat menduga dari kedua tangan yang menggigil mengandung getaran tenaga dasyat itu bahwa gerakan gadis itu tadi sama sekali bukan semata metu gerakan upacara keagamaan, melainkan care untuk mengerahkan semacam hawa sakti yang hebat dan luar biasa. Hal ini dapat dibuktikan dari sikap gadis itu yang berubah begitu tenang, terlalu tenang, sebagai tanda seorang yang seluruh tubuhnya sudah disaluri tenaga sintang, hawa sakti, yang kuat. Ia pun bersikap waspada dan dengan mata penuh selidik ia berkata, Nah, kau mulailah menyerang, suaranya lirih karena hatinya berguncang. Lihat serangan Lin-Lin berseru dan ia segera melompat maju dan memutar-mutar tubuhnya bagaikan sebuah gasing. Inilah jurus ketujuh daripada ilmu yang ia pelajari. Menghadapi suling emas yang amat liai, ia tidak mau mempergunakan jurus-jurus sederhana dan sengaja ia memilih jurus-jurus yang ia anggap paling aneh. Jurus ini memang hebat dan aneh yang menurut catatan rahasia itu disebut sebagai jurus Soan Hang Jitian, angin puyuh mengeluarkan kilat. Selama tahun-tahun belakangan ini, semenjak ia mendekati Bengkau, sudah seringkali suling emas menyaksikan jurus-jurus terlihai dari Bengkau. Bahkan dengan Kaubian Chinjin yang menjadi sahabat baiknya seringkali ia bertukar pengalaman dan kritik tentang jurus-jurus sakti. Akan tetapi belum pernah ia menyaksikan jurus macam ini. Hal ini tidaklah mengherankan kalau diingat bahwa jurus ini adalah sebuah di antara 13 jurus istimewa yang khusus diciptakan oleh Mendiang Pat Jiusen Ong Liugan, diciptakan khusus untuk menghadapi semua isi tiga kitab pusaka yang dicuri oleh puterinya sendiri. Jadi boleh dibilang 13 macam ilmu pukulan sakti ini diciptakan untuk mengatasi seluruh inti sari ilmu kesaktian Bengkau yang telah ada. Tidaklah mengherankan apabila hebatnya bukan alang kepalang, sehingga agaknya suling emas sendiri tentu akan menemui lawan yang mengejutkannya kalau saja Linlin sudah sempurna berlatih. Namun biarpun baru beberapa hari Linlin berlatih ilmu baru ini, suling emas sudah menjadi terheran-heran ketika menghadapi serangan pertama ini. Mula-mula ia tidak terkejut, hanya terheran-heran karena melihat gerakan serangan yang begitu aneh, bahkan menggelikan. Mana ada jurus ilmu silat yang menyerang dengan pemukaan seperti itu? Berputar-putar seperti gasing, bagaimana dapat menyerang dengan baik? Malah boleh dibilang memberi kesempatan kepada lawan untuk menyerang hebat selagi tubuh berputar-putar seperti itu. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau mempergunakan kesempatan ini untuk menyerang, karena ia hanya ingin menguji. Ia sendiri tegak menanti sampai gadis itu mendahului menyerang. Dan serangan itu datang. Bukan main aneh dan hebatnya. Tiba-tiba, dengan tubuh masih berputaran, setelah dekat dengan suling emas tiba-tiba dari putaran itu menyambar keluar dua buah tangan yang bergerak tak tersangka-sangka. Tangan pertama, yang kiri, menghantam ke arah kepala suling emas, dan tangan kanan sebagai pukulan kedua sudah menyambar ke arah dada sebelum pukulan pertama mengenai sasaran. Dua serangan sekaligus yang susul-menyusul dan kecepatannya cukup membahayakan. Suling emas miringkan kepala menghindarkan diri daripada pukulan pertama dan sengaja ia mengangkat lengannya menangkis ketika pukulan kedua tiba menyambar dadanya. Duk tubuh Min Lin terhuyung-huyung seperti melayang-layang, akan tetapi suling emas mengeluarkan seruan heran dan kaget ketika kuda-kudanya tergempur oleh pertemuan lengan itu. Kalau saja ia tidak cepat mengerahkan singkangnya, tentu ia akan terhuyung juga, biarpun tidak sehebat Lin Lin ia cepat meloncat untuk menahan dan menolong Lin Lin, akan tetapi ternyata gadis itu sudah dapat menguasai dirinya kembali dan sama sekali tidak apa-apa. Kenapakah sungguh-sungguh Lin Lin mengomel? Wah, hebat sekali. Lin Lin, hebat sekali seranganmu tadi. Mengandung tenagamu kejijat. Sayangnya, dengan berputaran seperti itu, sebelum kau memukul, kau dapat diserang lawan lebih dulu dan keadaan berputaran itu tidak menguntungkan. Lin Lin tertawa. Hei hei, boleh coba. Aku tadi justru mengharapkan kau menyerang lebih dulu. Suling emas, di dalam catatan ilmu ini, kelihayan jurus Soan Hang Chitian terlepak kepada kera berputaran itulah. Dan jangan kira bahwa berputaran seperti itu melemahkan kedudukanku, iih, sama sekali terbalik. Itulah gerakan memancing, malah sengaja begitu biar lawan menyerang lebih dulu. Kehebatan daya serangnya justru di waktu lawan menyerang, karena lawan memandang rendah dan percaya serangannya akan berhasil. Mau coba? Akan tetapi suling emas mengerutkan kening, memikir-mikir. Soan Hang Chitian? Tak pernah ku dengar jurus ini, melihatnya pun baru sekarang. Hei hei, masa? Suling emas yang tersohor sakti, pendekar jagoan itu tidak mengenal jurusku? Lucu. Lin-lin, dari mana kau memperoleh ini? Siapa yang mengajarmu? SSS TTT, nanti dulu. Belum habiskan ujian ini? Kau jaga seranganku berikutnya? Sambil berkata demikian Lin-lin sudah menerjang lagi mengeluarkan jurus-jurus yang aneh dan lihai. Dari kedua tangannya yang memukul menyambar angin yang amat kuat sehingga suling emas tak berani memandang rendah. Makin lama suling emas makin tertarik, karena jurus-jurus itu betul-betul belum pernah ia melihatnya. Pergunakan pedangmu kata suling emas gembira. Lekas cabut pedangmu dan mainkan menurut jurus-jurusmu. Tadinya Lin-lin sudah merasa kecewa sekali karena biarpun ia menerjang dengan hebat, sama sekali ia tidak mampu menyentuh bayangan suling emas sehingga ia merasa seperti menyerang bayangannya sendiri dan merasa betapa ilmenya yang baru ini. Ini kalau berhadapan dengan lawan sesakti suling emas atau hak diam lo, benar-benar tidak ada gunanya. Akan tetapi mendengar perintah suling emas ini, ia tidak mau membantah, apalagi dalam suara itu terkandung kegembiraan dan kekaguman. Sinar kuning emas berkeredepan menyilaukan matuk ketika Lin-lin mencabut pedang besi kuning dan mainkan pedang pusaka ini menurut jurus-jurus ilmu baru. 13 jurus sudah ia mainkan semua dan pedangnya sama sekali tidak dapat menyentuh ujung baju suling emas. Dengan perasaan sebal dan kecewa Lin-lin menghentikan permainannya dan menyimpan pedangnya, membanting kaki dan berkata, Sudahlah, perlu apa kau permainkan aku? Memang aku tidak becus, dan ilmuku, ilmu picesan. Wah, siapa bilang begitu? Lin-lin, kau benar-benar telah mewarisi ilmu yang luar biasa sekali. Sungguh mati, kalau kau sudah melatih ilmu itu dengan sempurna, jarang ada tokoh kengau yang akan mampu menandingimu. Bahkan aku sendiri merasa ragu-ragu apakah aku akan dapat bertahan begitu mudahnya menghadapimu. Ilmu mukjijat, Lin-lin, hanya kurang terlatih dan ada bagian-bagian yang kau keliru latihan agaknya. Kau tadi minta petunjuk, bukan? Nah, aku akan memberi petunjuk-petunjuk kalau saja kau suka berlatih perlahan-lahan. Aku bersumpah takkan mempelajari ilmu itu dari manapun datangnya. Jangan pura-pura membesarkan hatiku, padahal kau hanya mengejek. Begitu baik hubunganmu dengan Bengkau, masa pura-pura tidak mengenal ilmu silat yang kutemukan di dalam tongkat pusaka Bengkau. Ucapan Lin-lin ini sewajarnya saja karena memang ia sungguh-sungguh menganggap bahwa suling emas mempermainkan dan mengejeknya yang membuat hatinya mendongkol sekali. Akan tetapi ternyata ucapan ini mengagetkan suling emas yang terang-terangan membelalakan kedua matanya dan memandang kepada gadis itu seakan-akan Lin-lin bukan seorang gadis jelita melainkan seorang siluman yang mengerikan. Memang bukan main kaget hati suling emas mendengar kata-kata ini. Hal ini ada sebabnya. Tadi ketika ia melayani jurus-jurus istimewa anehnya dari Lin-lin, ia selain kaget dan kagum, juga merasa heran mengapa jurus-jurus ini mengandung inti sari ilmu Bengkau, akan tetapi lebih tinggi dan seakan-akan mengandung unsur-unsur menekan dan mengatasi inti sari ilmu Bengkau. Inilah yang mengagetkan hatinya ketika mendengar bahwa gadis itu mempelajarinya dari surat warisan yang ditemukan di dalam tongkat pusaka Bengkau. Otaknya yang cerdik segera dapat menangkap rahasianya. Takkan salah lagi, tentu mendiam Pat Jiusen Ong yang menciptakan dan menyembunyikannya di dalam tongkat pusaka Bengkau dengan maksud menurunkan atau mewariskannya kepada ketua Bengkau. Adapun ketua Bengkau adalah pamannya sendiri, Liumo, yang kelihatan tenang-tenang saja ketika tongkat itu dirampas Hek Giamblo. Andai kata pamannya tahu bahwa di dalam tongkat pusaka itu terdapat surat wasiat mendiang kakeknya yang mengandung pelajaran ilmu kesaktian yang begitu hebat, sudah tentu pamannya itu akan menjadi panik sekali dan tak mungkin menyerahkan tongkat begitu saja kepada Hek Giamblo. Sekali ilmu itu dipelajari orang luar, berarti Bengkau terancam. Hal ini hanya berarti bahwa pamannya belum tahu akan surat wasiat, berarti pula bahwa surat wasiat itu belum pernah terlihat orang lain dan Lin-Lin adalah orang pertama yang mempelajarinya. Lin-Lin yang kini mendapat giliran kaget sekali ketika suling emas menangkap tangannya dan memegangnya erat-erat. Eh eh, aduh uh, hendak kau patahkan lenganku serunya, agak dibuat-buat manja karena sesungguhnya, serat-eratnya suling emas memegang, tentu saja tidak sampai mematahkan tulang lengannya. Apalagi dia memiliki sinkang yang tidak sembarangan. Eh, maaf, eh. Lin-Lin, di mana surat wasiat itu? Di mana sekarang tanya suling emas agak gugup? Siapa orangnya tidak akan gugup? Kalau surat wasiat itu terjatuh ke tangan orang lain seperti Hak Giamlo, tentu bengkau akan terancam bahaya. Takkan ada orang bengkau yang akan dapat melawan musuh yang memiliki ilmu itu secara mendalam, karena ia tahu bahwa ilmu itu adalah ilmu berintisari pelajaran bengkau yang agaknya dicipta untuk mengatasi kepandayan orang-orang bengkau. Kenapa sih? Kau yang sudah begitu pandai, yang tadi dengan mudah saja menghadapi ilmu ini, apakah kau masih begitu serakah ingin mempelajari ilmu ini pula? Ingat, suling emas, kau sudah bersumpah tadi takkan mempelajarinya. Bukan aku melarang kau mempelajarinya, hanya, aku, aku tidak mau kalau kau melanggar sumpahmu. Aku takkan mempelajarinya, Lin-Lin tapi lekas katakan, di mana adanya wasiat pelajaran itu saking tegang hatinya, penuh kekhawatiran kalau-kalau wasiat itu terampas pula oleh Hak Giamlo, suling emas sampai lupa untuk melepaskan tangan Lin-Lin sejak tadi ia masih memegangi tangan itu, sungguh pun kini tidak ia cengkeram seperti tadi. Dengan jantung berdebar Lin-Lin melirik ke arah kedua tangannya yang digenggam suling emas. Ia tersenyum. Panggil dulu namaku. Lin-Lin. Sebut aku Moi-Moi, adik. Lin-Moi-Moi, adik Lin, yang baik kata suling emas, biarpun mendongkol merasa geli juga karena memang gadis ini adik angkatnya, apa salahnya menyebutnya adik? Kau menyebut ginda, aku pun menyebut kanda. Kokol yang baik, surat pelasiat itu sudah kumusnahkan. Kau musnahkan? Mereka bertemu pandang, sama-sama menyelidik. Melihat wajah suling emas agak berseri membayangkan kegirangan hatinya, legalah hati Lin-Lin sudah kurobek-robek menjadi seketing-keting kecil lalu kusebarkan ke dalam sungai. Betul sudah musnah? Apakah Hek Giamlo tidak melihatnya? Kata suling emas agak terburu-buru dan mukanya menjadi merah karena baru sekarang setelah hilang kekhawatirannya, ia teringat bahwa sejak tadi ia menggenggam sepasang tangan yang kecil halus itu. Lin-Lin tertawa. Lucu sekali Hek Giamlo. Dia goblok. Ada beberapa potongan surat pelasiat itu ia ambil, akan tetapi apa artinya satu dua huruf pada kepingan-kepingan kecil itu? Ia mendesak, curiga dan bertanya. Dan apa kau jawab? Kukatakan bahwa surat itu dari, dari kekasihku, Hek Giamlo. Kembali terpaksa suling emas tersenyum, perbuatan yang jarang atau tak pernah ia lakukan. Semenjak ia terpaksa berpisah dari kekasihnya, Sumaceng, tersenyum merupakan hal yang sukar dapat dilakukan suling emas karena hatinya sudah terluka dan ia selalu memandang penghidupan dari segi yang muram-muram. Akan tetapi entah mengapa, berdekatan dengan Lin-Lin, ia sudah beberapa kali tersenyum seakan-akan kelincahan dan kegembiraan gadis ini merupakan cahaya terang yang sinarnya mencapai pojok-pojok hatinya yang gelap. Hem, anak nakal. Lalu, dia bagaimana? Percayakah? Mula-mula tidak. Ia bertanya siapakah kekasih itu? Dan kau jawab. Tentu, murid Gan Lopek, ia suling emas sendiri merasa heran mengapa mendadak sontak ia melayani kelakar Lin-Lin, bahkan mengeluarkan godaan ini. Benar-benar ia menjadi seperti kanak-kanak, pikirnya dengan wajah merah. Iih, tiba-tiba Lin-Lin menggunakan kedua tangannya menangkap lengan tangan suling emas dan sepuluh buah jari-jari tangannya mencubiti kulit lengan itu. Aduh, aduh, aduh suling emas tertawa dan menjerit-jerit karena memang sakit sekali cubitan-cubitan jari yang berkukuruncing itu. Ia tidak tega tentu saja untuk menggunakan tenaga melawan cubitan karena selain tak patut main-main dibalas sungguh-sungguh, juga ia khawatir kalau-kalau kuku-kuku jari yang terpelihara itu akan rusak oleh perlawanannya. Kau menyebalkan. Siapa bilang, hayo, siapa bilang aku punya kekasih murid Gan Lopek si badut tua itu? Memalukan, mengemaskan. Sudah, sudah, aduh suling emas masih tertawa-tawa. Lepaskan. Hayo bilang dulu siapa yang mengatakan demikian? Kegembiraan suling emas timbul, maka ia merasa belum cukup menggoda. Sambil tertawa ia berkata, memang sudah sepantasnya libok liong yang tampan dan gagah itu menjadi anumu, haha, aduh. Cubitan Lin-Lin makin keras. Anu apa? Hayo bilang, apa yang kau maksudkan dengan anumu? Aduh, sakit, Lin-Moy, lepaskan. Kau maksudkan kekasihmu tentu. Bukankah ia amat mencintamu dan selalu membelamu? Mendadak Lin-Lin melepaskan tangannya dan menangis. Eh eh, mengapa menangis suling emas benar-benar terkejut dan heran sekali. Kau jahat. Kau mengejeku, kau menjengkelkan, sengaja bikin aku marah. Kau tidak punya hati, tak berjantung. Eh, oh, nanti dulu, Lin-Moy. Aku sama sekali tidak mengejekmu, aku, aku hanya main-main. Masa tidak boleh orang main-main? Maafkan aku, Lin-Moy. Sungguh mati aku tidak bermaksud membuat kau marah dan jengkel. Sudahlah, kau maafkan aku. Lin-Lin mengangkat mukanya yang merah dan basah. Betul-betul kau tidak mengejek tanyanya dan suling emas tidak berani main-main lagi karena suara itu mengandung kesungguhan hati yang mengherankan dan mengejutkan. Mengapa gadis yang lincah dan suka berjenaka ini begitu sedih ketika digoda? Tidak, aku tidak mengejek, hanya main-main. Bagaimana kau bisa menyangka begitu terhadap Li-Bok Liyong tuaku? Apa sebabnya kau mengira dia kekasihku? Bingunglah suling emas, akan tetapi dengan tenang ia menjawab Lin-Moy. Sudahlah, aku tadi hanya main-main. Pula, andai kata aku benar timbul persangkaan demikian, Bukankah engkau sendiri yang tadi menceritakan betapa Li-Bok Liyong hampir saja mengorbankan nyawa demi untuk membelamu. Hanya orang yang mencinta dengan sepenuh jiwa raga dapat memela dengan pengorbanan sehebat dia. Dengan muka termenung Lin-Lin mengangguk-angguk. Memang dia amat baik hati, dia agaknya memang betul bahwa dia amat mencintaku. Liyong tuaku seorang berbudi. Tapi, tapi bukan dia, aku tidak mencintanya, aku hanya suka kepadanya sebagai seorang kakak atau sahabat. Hem, kasihan dia. Sudahlah, Lin-Moy, cukup tentang dia. Terang kalau begitu bahwa bukan dia kekasihmu, maafkan aku tadi. Kemudian bagaimana dengan Hek Giamlo tadi? Ketika dia tanya siapa kekasihmu, bagaimana jawatmu? Apa kau bilang kekasihmu itu ada? Suling emas tak dapat menyembunyikan keheranan yang membayang pada wajahnya ketika melihat betapa gadis itu kini memandangnya sambil tersenyum dengan wajah cerah. Bukan, Lin. Baru saja menangis dan marah-marah, kini sudah tersenyum-senyum. Siapa tidak akan heran kalau melihat udara yang gelap mendung dan hujan tiba-tiba tampak matahari bersinar. Tentu saja ada, dan dia percaya. Siapa? Lin-Lin berdebar jantungnya. Ia seorang gadis yang tabah dan jujur, tidak pemalu, akan tetapi pertanyaan ini sekarang amat sukar terjawab. Ia terpaksa menyembunyikan mukanya dengan tunduk, lalu menjawab, suling emas. Suling emas menjadi begitu kaget sampai ia berdiri kesimak. Tak mampu bergerak atau mengeluarkan kata-kata. Ia masih mengira bahwa Lin-Lin gadis nakal itu sengaja menyebut namanya untuk mempermainkannya sebagai pembalasannya tadi. Akan tetapi melihat kepala yang ditundukan, sikap yang malu-malu dan bersungguh-sungguh itu, makin gelisahlah dia. Lin-Moi, harap kau jangan main-main yang bukan-bukan, ia masih mencoba untuk melawan kekhawatirannya. Lin-Lin mengangkat mukanya. Merah sekali muka itu, terutama sepasang pipinya, seolah-olah ketika menunduk tadi, gadis ini memulas kedua pipinya dengan Yan Chi, pemerah pipi. Tapi kini suaranya terdengar sungguh-sungguh dan penuh tuntutan. Mengapa, Koko? Aku tidak main-main. Bukankah pengakuanku itu benar-benar? Kalau kau sekarang terheran, kau lah yang pura-pura dan main-main. Yang kau lakukan terhadapku di perpustakaan istana itu. Suling emas gelagapan. Tentu saja ia tidak dapat melupakan peristiwa itu. Pertemuannya pertama kali dengan Lin-Lin pada suatu malam di lingkungan istana. Ketika itu ia berada di dalam gedung perpustakaan, sedang melamunkan kekasihnya, Sumaceng. Ketika tiba-tiba muncul Lin-Lin yang di dalam cuaca remang-remang itu bentuk tubuh dan potongan wajahnya mirip benar dengan Sumaceng. Pada waktu itu, karena hatinya sedang diliputi penuh rindu dendam terhadap kekasihnya, ia seperti orang yang sedang bermimpi, mengira Lin-Lin adalah Sumaceng, memeluknya, menciumnya. Agaknya Lin-Lin tak pernah dapat melupakan peristiwa itu pula, hanya bedanya, kalau ia mengenang peristiwa itu, dengan perasaan jengah dan malu serta merasa bersalah, sebaliknya gadis ini menganggap peristiwa itu sebagai pernyataan cinta kasih Suling emas terhadap gadis itu. Kenapa? Apakah kau mempermainkan aku ketika itu? Lin-Lin mendesak ketika melihat wajah Suling emas menjadi pucat. Gadis ini merasa gelisah sekali, khawatir kalau-kalau dugaan hatinya meleset. Ketika itu ia merasa yakin benar bahwa Suling emas mencintanya. Sudahlah, Limoy, apakah kau tidak bisa memaafkan kesalahanku? Lekas kau lanjutkan ceritamu. Bagaimana dengan tongkat pusaka? Di mana tongkat itu sekarang? Dirampas Hek Giamlo, jawat Lin-Lin pendek, masih bersungut-sungut karena ia merasa betapa Suling emas seperti hendak mengingkari perbuatannya di perpustakaan. Lin-Moy, sekarang juga kau harus ikut aku. Kalau hal ini tidak lekasku urus, selamanya kau akan dianggap musuh besar bengkau. Ucapan ini begitu mengagetkan Lin-Lin sehingga ia melupakan urusan cinta kasih. Apa? Mengapa? Lin-Lin, ketahuilah. Sudah menjadi rahasia yang belum terpecahkan oleh para pimpinan bengkau bahwa Pat Jiusen Ong meninggalkan warisan ilmu yang bukjijat. Mereka mencari-cari, namun belum juga dapat menemukannya. Kini rahasia wasiat itu terbuka olehmu, bahkan telah kau musnahkan dan kau pelajari isinya, padahal kau sama sekali bukanlah orang bengkau. Hal ini akan menimbulkan gigar di kalangan bengkau dan kalau mereka tahu, tentu mereka itu akan mencarimu dan membunuhmu. Rahasia ilmu itu sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang luar. Kalau sampai mereka tahu dan memusuhimu, biar aku sendiri takkan mampu mencegahnya. Aku tidak takut. Aku tidak mencuri ilmu, hanya kebetulan. Hem, kau seperti anak kecil yang tidak pedulikan langit amruk bumi terbalik, Limoy. Ketahuilah, urusan ini amat besar dan gawat. Biarpun secara kebetulan kau menemukan ilmu itu, akan tetapi bukankah engkau yang menyuruh Hek Giamlo merampas tongkat pusaka. Dan tahu pula kah kau mengapa Hek Giamlo suka merampas tongkat itu? Semata metu karena taat kepadamu. Tak mungkin. Dia mempunyai pamri lain. Ketahuilah bahwa ilmu ciptaan Pat Jiu Sinong itu telah terdengar pula oleh tokoh-tokoh Cengho dan Hek Giamlo termasuk seorang di antara mereka yang ingin sekali mengetahui dan memiliki ilmu itu. Tentu saja ia tidak menduga bahwa ilmu itu disimpan di dalam tongkat pusaka, akan tetapi aku berani bertaruh bahwa ia merampas tongkat pusaka untuk ditukar dengan wasiat ilmu peninggalan Pat Jiu Sinong itu. Wah-wah, bagaimana baiknya? Aku sih tidak takut. Kalau kakek ketua Bengkau marah-marah, aku dapat mengembalikan ilmu ini kepadanya dengan mengajarnya. Bukankah beres begitu? Kembali mau tak mau suling emas tersenyum. Bocah ini sama sekali belum tahu akan seluk-beluknya dunia Cengho. Kalau tahu tentu akan ketakutan sekali, karena urusan ini berarti kematiannya yang sukar untuk dicegah pula. Lin Moi, aku percaya akan ketabahanmu yang luar biasa, sungguh pun aku tahu bahwa tak mungkin kau mampu menghadapi Bengkau. Andai kata ilmu ini sudah kau sempurnakan, agaknya kau memang akan menjadi penantang Bengkau yang berbahaya, Akan tetapi kau seorang diri mana mampu menghadapi Bengkau yang mempunyai banyak sekali orang sakti. Termasuk kau. Jangan ngacau. Lin Moi, bukan saatnya kita bicara main-main. Hanya ada satu care untuk membebaskanmu daripada keadaan berbahaya ini. Bagaimana? Kau harus mengunjungi makam mendiang Pat Jiu Sinong, bersumpah di depan makam sebagai murid yang menemukan ilmu itu. Dengan care demikian, maka kau boleh dibilang sudah menjadi murid Pat Jiu Sinong sehingga biarpun kau bukan anggota Bengkau, kau berhak mewarisi ilmunya. Lin Lin mengerutkan alisnya yang kecil hitam. Pergi sendiri? Aku tidak tahu tempatnya tapi hatinya berkata, aku ogah. Aku yang akan membawamu ke sana. Seketika wajah gadis itu berseri ketika ia memandang suling emas. Dengan tahu, boleh, mari kita berangkat. Suling emas menggeleng-geleng kepala, akan tetapi diam-diam hatinya khawatir sekali. Bocah ini baginya merupakan ancaman bahaya yang jauh lebih hebat dan mengerikan daripada ujung senjata para pengeroyoknya tadi. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi sekali di tanah pekuburan kaum Bengkau terdapat dua orang muda yang berjalan perlahan berdampingan. Mereka ini adalah Lin Lin dan Suling emas yang melakukan perjalanan cepat ke selatan dan kini telah tiba di tanah pekuburan kaum Bengkau di Nancao. Inilah tanah pekuburan para tokoh yang termasuk pimpinan Bengkau, selama Bengkau didirikan di Nancao oleh Pat Jiusen Ong.